Hai ngomong-ngomong kiri dalam bangkan berlawanan rakyat Papua Saya mau tanya, yang kalian bantuan ribuan orang di tempat ini hanya karena kata monyet? Tidak! 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 Alu merdeka, alu sendiri, alu cabut. Rakyat lupu yang saya hormati, hari ini saya berdiri seperti ini. Saya adalah rakyat Papua. Gubernur Kolonial Indonesia adalah rakyat Papua. DPR Penjaja Indonesia adalah rakyat Papua. MRP adalah rakyat. Semua pejabat yang hari ini duduk di bawah penjuasa Indonesia adalah rakyat bangsa Papua. Status kita hari ini rakyat dan rakyat. Tidak! Ingat ini baik-baik. Status kita hari ini di tempat ini di genung ini adalah rakyat dengan rakyat. Kenapa? Yang mengalami penisdaan, penghinaan terhadap halkat martamat, itu adalah bangsa Papua. bergerak. Karena itu di tempat ini saya mampu, siapa sudah menjadi terjajah. Sadarilah Bahwa Di dalam negara yang terjajah Rasisme Monyet Itu akan tetap sumber terpelihara Sejarah dimanapun membuktikan itu Di Afrika, di Amerika Dimana-mana pun membuktikan Penjajahan Yang paling Terstruktur Mindset, perspektif kolonial Adalah perspektif rasial Kenapa? Karena bangsa-bangsa di dunia Negara-negara di dunia ini Terbagi atas wilayah-wilayah Yang dibentuk berdasarkan rasial Karena itu hari ini Saya mau bilang Jangan pernah emosi dengan Kata Monyet Tetapi sadarilah hari ini Bahwa Anda rakyat Papua Anda gubernur yang rakyat Papua Anda rakyat Papua hari ini Adalah statusnya Terjajah Status terjajah Di dalam wilayah yang terjajah Pendidik dasarnya kan selalu ada Saya mau bilang gini Di dalam wilayah yang terjajah Pendidik dasarnya kan selalu ada Kamu wakil hari ini dengan kata Monyet Tetapi Anda bayangkan 436 ribu hutan Anda Setiap hari habis Setiap tahun habis 436 hektare hutan Papua Setiap tahun habis Diizinkan oleh Jakarta Pulang ke kampung-kampung Anda Berapa hutan yang habis Hari ini Anda katakan hari ini Anda tangisi juga hari ini Anda tangisi juga hari ini Ribuan rakyat juga hari ini Mengongsi di mana-mana Tidak bisa makan Tidak bisa tidur Hari ini Bupati juga sudah Desak Jakarta Gubernur Provinsi Papua Sudah desak Jakarta Tapi Jakarta masih tidak Mau dengarin Apakah kita terus Menemis Jakarta Hari ini saya mau bilang Kematian rakyat Duga 130 lebih 180 lebih Itu tidak sebanding Kalau hari ini Anda tangisi mereka Itu tidak sebanding Dengan kematian rakyat Papua setiap hari ini Semua daerah Papua Tapi saya mau bilang hari ini Adalah Hidup bagi rakyat Yang melawan dituga Karena mereka melawan Baru mati Tapi tidak ada yang lain Tidak melawan Baru mati Baru-baru setiap hari Hari ini Dia juga berkorban Dia mati Demi perlawanan Tapi tidak ada yang lain Tidak melakukan perlawanan Tapi mati setiap hari Yang berikut Eh Bukan semua kata monyet Tapi Harkatan mantap Orang Papua itu Bukan saja rakyat Biasa yang lalu Hari ini Dikian yuk ini Rakyat Papua kita Gubernur ini Departemen ini Selama 19 tahun Ansus berjalan Hanya dijadikan Sebagai boneka Jakarta Saya mau bilang Saya mau bilang Hari ini 19 Besok 2021 Dalam otos habis Ini Bapak Presiden Eh Bapak Sudah katakan Sudah katakan Sudah katakan Lewat media Ketika Opsis 2021 2021 habis Masa kontrak Rakyat Papua dan Indonesia Sudah habis Tapi saya mau bilang Ini Bapak Bapak Gubernur hari ini Bapak Presiden Bapak Presiden Eh 2001 Elit politik Jakarta Jual Papua Amerika Demi dapat otos Tapi besok Jangan lagi Jual Isi Papua Amerika Untuk dapat otos bus Jangan lagi Jual Isi Papua Amerika Untuk dapat otos bus Jangan 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 eksploitasi Aspirasi Kunti Rakyat Papua Hari ini Saya katakan Otos habis 19 tahun Habis 19 tahun Apakah Rakyat Papua Apakah Saya mau Kewenangan Kepi Cek Sudah Ambil Halil Orang-orang Ini Berapa Perdasus Berapa Perdasus Yang disuruhkan Di Jakarta Tapi Jakarta Tinggal tolak terus Itu artinya Tadi Ketemuannya Tidak Sama Sama persis Berapa Rakyat 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 Menentukan hari ini Rakyat Menentukan hari ini Rakyat Kawan Onsus Perakhir Tidak ada Solusi lain Referendum Di Papua Barat Tidak ada Solusi lain Referendum Di Papua Barat Kami Tidak Tidak Mau Ada Di dalam Nostalgia Dan Rakyat Kolonial Kami Sudah Posan Dengan Isu Perbangunan Perikanan Semua Jalan yang Kalian Habiskan Rakyat Semua Habis Jadi Hari ini Monyet Kita Jadikan Sebagai Simul Perlawanan Tetapi Hari ini Bersama Rakyat Papua Hari ini Kita Katakan Bahwa Ini Adalah Musyawanan Rakyat Papua Memutuskan Musyawanan Rakyat Papua Yang Dihadir Untuk Semua Elemen Rakyat Papua Yang Ada Karena Tidak ada Selatan Lain Tidak ada Solusi Lain Kalau Rakyat Papua Ini Harganya Kemerdekaan Allah Solusi Amin Amin Selamat Belanda Belanda Katakan Mereka 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 Lalu Melakukan Konsolidasi Dan Melakukan Perlawanan Indonesia Harus Berdekah Hari ini Ketika Harga dirimu Dihancurkan Matabat Dirimu Dihancurkan Rakyat Bersatu Semua Bersatu Nyatakan Sikap Hari ini Rakyat Berdiri Diketongi Bukan Bentuk Kompron Terhadap Indonesia Hari ini Kita Tuntut Persatuan Dan Berikan Satu Sikap Jakarta Kasah Kepada Rakyat Indonesia Kami Bangsa Papua Kaya Punya Hak Untuk Menentukan Nasib Karena Saya Katakan Tidak Ada Hukum Internasional Yang Menyatakan Dengan Tegas Tidak Ada Hukum Internasional Atau Resolusi BMIH Kami Terpunyi Sama Sekali Bahwa Orang Wilayah Papua Adalah Gelayang Sa Di Dalam Pasifik Berada Di Samping Kita Hari 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 Bangsa Papua Bangsa Yang Miskin Bangsa Yang Sendiri Tetapi Bangsa Papua Suara Dendengar Di Mana Mana Seluruh Dia Angkat tangan Kiri Yang Menghormati Perbangunan Rakyat Papua Angkat tangan Kiri Karena Tidak Ada Sumpul Sipul Tidak Ada Pasir Depan Indonesia Ada Tumpul Di Dalam Indonesia Berjabat Papua Berjabat Papua Berjabat Papua Berjabat Buna 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 Kiri Buna Bahua Buna 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 Terima kasih.